Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari di jam 6 pagi ini aku udah balik-balikin si pakaian aku kemarin tuh aku nyucinya sore-sore belum sempet aku balik-balikin dan ini aku mau jemur karpet dulu ya temen-temen aku mau gebu-gebu gini itu berdebu sekali ini enggak aku cuci ya temen-temen hanya aku jemur aja karena untuk nyuci karpet tuh aku butuh tenaga yang besar ya temen-temen dan ini udah aku gebugin ya temen-temen lanjut aku mau jemurin si pakaian aku nih aku kemarin nyucinya banyak sekali ya karena hari sebelumnya aku nggak nyuci habis nganterin ponakan aku masuk pesantren doain ya temen-temen silahkan beliau betah gitu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin jadi cucian aku menumpuk gitu ya temen-temen tapi nggak papa ya temen-temen ngehabisin waktu dulu untuk nganterin ponakan aku dan ini udah hampir selesai ya untuk jemur-jemurnya ya temen-temen sebelum lanjut ke video mohon dukungan ya temen-temen dengan cara like video komen dan subscribe-nya aku juga mau ucapin untuk temen-temen yang baru bergabung yang suka like yang sudah komen dan yang nggak komen juga aku ucapin terima kasih banyak ya tanpa dukungan dari temen-temen aku tuh bukan apa-apa ya semoga YouTube aku cepat berkembang dapatkan 4.000 jam tayang dengan maksimal gitu ya temen-temen dengan cepat mohon tonton videonya sampai selesai ya temen-temen dukung channel aku ya terima kasih sebelumnya dan ini cuacanya Alhamdulillah cerah banget ya temen-temen di tempat aku sejuk banget nih udaranya dan ini Alhamdulillah udah selesai untuk timur-jemurnya oh ya temen-temen aku belum sapa-sapa temen-temen semua nih apa kabarnya semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat wafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robal alamin dan ini lanjut ke bawah lagi ya temen-temen aku lepas semalam tuh bikin es krim gitu ya temen-temen es krim rumahan ini untuk dijual di rumah aku jual seribuan aja nih temen-temen gak mahal-mahal karena ini tuh untuk anak aku sih sebenernya cuma kemarin lihat temannya tuh lihat gitu ya jadi aku jualin aja deh lumayan gitu ya untuk tambahan gitu walaupun gak besar daripada kulkas aku kosong gitu dan ini aku pindah-pindahin ya yang beku ke atasin dan yang belum beku kebawahin karena gak tau kenapa ya kulkas aku mah seperti itu enggak pul gitu ya ngebekunya dan ini aku lanjut mau isi token dulu nih kursa listrik aku lagi berbunyi lagi lapar katanya dan ini aku lanjut beberes area TV ini bekas main PS anakku gak diberesin ya pas semalam dan aku juga beresin yang mainan berantakan aku berantakan punya anak aku maksudnya yang tadi juga ada atas merah ya itu adalah dagangan aku tuh temen-temen dagangan aksesoris aku suka keliling kampung gitu ya temen-temen aku jualan jepit sama ikat rambut dan sisir pokoknya banyak mungkin kalau temen-temen mau lihat videonya udah koya di video live aku aku pernah tuh bikin video live bongkar oleh-oleh dari kakak aku dan itu dikasih gitu ya temen-temen katanya jualin aja gitu karena banyak gitu ya saya suka bawa oleh-oleh dari Jakarta dan ini lanjut aku mau nyapu-nyapu nih temen-temen disini tuh sapu aku tuh patah ya temen-temen jadi aku nyapunya pelan-pelan banget belum sempet aku benarin udah udah dibenerin ya cuma ada longgar lagi kayaknya harus dipaku gitu oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga temen-temen bersemangat ya untuk menjalani hari-hari harinya dan ini aku lanjut mau rapihin sirak sepatu aku nih temen-temen lumayan ini tuh kotor banget sirak sepatunya kemarin tuh aku habis bikin video beresin kolong tangga rumah ya temen-temen mungkin temen-temen ada yang tahu di video sebelumnya ini dan untuk sirak sepatunya belum aku rapihin gitu dan ini aku lap-lap aja nggak aku cuci ya temen-temen takutnya nggak kering karena hari ini tuh tadinya cerah ya tapi pas sorenya tuh agak mendung gitu dan ini sepatunya sepatu anak aku ya kebanyakan saya yang kecil dan anakku yang cowok gitu dan ini lanjut setelah ini tuh aku mau nyuci si peniris piring aku ya temen-temen dan aku juga mau goreng belut gitu kegiatan aku hanya seperti ini ya temen-temen sekegiatan ibu rumah tangga hanya beberesnya pun ngepel gitu ya temen-temen nggak ada kerjaan lain selain ngurus rumah dan anak-anak tapi alhamdulillah ya itu adalah pekerjaan yang mulia ya temen-temen dan pahalanya juga besar gitu ya dinikmati aja kegiatan seorang ibu rumah tangga di rumah dan ini alhamdulillah udah selesai untuk nyapu-nyapunya aku tuh nggak ngepel ya temen-temen karena pas malem udah aku ngepel ya aku pada ngepel malem gitu jadi udah lumayan sih agak bersih masih bersih gitu dan tadi juga debunya nggak terlalu banyak ya temen-temen dan ini alhamdulillah udah selesai pekerjaan di dalam rumahnya udah bersih nyaman walaupun rumah aku sederhana yang penting bersih ya temen-temen nyaman dan ini lanjut aku ke dapur mau nyuci si peniris pencuci piring aku nih udah hitam-hitam dan ada lendirnya juga terkadang aku males gitu ya nyuci ini kadang seminggu sekali aja kadang dua minggu sekali baru aku cuci dan ini lanjut aku tuh mau nyuci piring sedikit ya temen-temen alhamdulillah ini tuh cucian maksudnya piring kotor habis bikin es krim semalam belum aku sempet cuciin karena udah aku rendem dulu ya karena banyak yang lengket gitu yang kering-kering lengket aku rendem dulu baru aku cuci gitu ya temen-temen dan ini udah selesai untuk mencuci cucinya dan aku juga udah bersihin si pencuci simnya gitu dan ini lanjut tuh aku mau goreng belut nih temen-temen dan ini bumbunya ada kunyit bawang putih sama jahe ladaku sama ketumbar jangan lupa juga penyedap rasa dan ini masukin ke terigu kering aja ya temen-temen cara menggoreng belut tuh seperti ini aja udah enak gitu ya temen-temen siapa nih yang doyan sama belut bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen mohon maaf bila ada perkataan aku yang belepotan nih temen-temen mohon maafkan ya temen-temen dan ini aku tuh habis goreng uli gitu ya temen-temen sebelum bikin goreng belut gitu siapa dan ini udah kering gitu ya udah matang sih goreng belutnya dan aku lanjut untuk penggorengan yang kedua oke temen-temen sampai disini dulu untuk video dari aku semoga aja videonya bermanfaat ya temen-temen jangan lupa untuk like komen share dan bunyiin juga tombol merahnya ya temen-temen agar temen-temen dapat video notifikasi video dari aku selanjutnya aku juga mau ucapin untuk temen-temen yang udah menonton dari awal sampai akhir terimakasih yang udah nontonin video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku dari perkataan aku juga mohon dimaafkan ya temen-temen oke sampai disini dulu assalamualaikum